Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali lagi disini Masih di seputaran Tentang menjahit Tetapi di video kali ini Saya tidak akan membuat lagi tutorial menjahit ya Karena disini Saya guntingnya ini Ternyata tumpul ya Susah dibikin untuk motong Kita coba ya Diguntingkan pada kain ya Ternyata sudah tumpul ya Dan kita perlihatkan ini Lihat Tuh ternyata ini sudah Sangat menggojon sekali ya Untuk mengguntingnya Dan sekarang kita Akan coba ya di asah dulu Dan saya tutorialkan ya Cara mengasah gunting biar tidak Gagal ya Karena tidak semua orang Bisa mengasah gunting ya Kita lihat cari-cari ya Asah pakai asahnya Asah manual ya Ini yang ada di kolom rumah Orang ya Kita pinjam Nah ini asahannya ya Asahan sangat manual sekali Dan ini Asahan untuk Mengasah golok ya Nah jadi caranya seperti ini ya Dan ini saya Menggunakan air ya Itu tidak apa-apa ya Kalau Biasanya orang itu pakai Menggunakan Poli mesin ya Tapi Menurut saya ya Versi saya ini Bagusnya pakai air ya Walaupun itu Tidak digunakan Akan terkara Tetapi tidak apa-apa Dan Tajamnya itu sangat lama ya Kalau pakai Air itu Untuk yang belum like Jangan lupa Klik tombol like Dan Jangan lupa juga Subscribe channel ini Dan aktifkan pula Tombol loncengnya Karena di video selanjutnya Saya akan terus ya Bikin Video seputaran tentang menjahit Dan nanti akan ada notifikasi ya Kalau klik tombol lonceng Jadi caranya seperti ini ya Biar tidak gagal paham Jadi Yang Tajamnya itu harus Miring ya Jangan terlalu miring ya Dan ngasahnya itu harus Diangkat ya Satu kali satu kali itu Tidak dipulang balik Seperti di video ini Ini sudah mulai ya Karena kalau terlalu miringnya Nanti tidak akan Tajam ya Untuk diguntingkan pada pain Nah caranya seperti ini Ini harus terus ya Sampai Terasa Kesat ya Nanti pas di Duh Pas pegang ini Ini masih Tumpul kayaknya ya Saya coba lagi ya Terus sampai Kilap ya Seperti ini ya Dan tidak Semua orang ya Kalau menggasah gunting itu Kalau menggasah gunting itu Biasanya Banyak yang gagal ya Banyak yang gagal Dan lebih bagusnya itu Dan lebih bagusnya itu Ini pakai gurina ya Gurina yang Asahan untuk Sugu ya Sugu manual Mesin sugu Tapi kalau pakai yang ini juga Sangat bagusnya Kalau tidak ada Tuh Seperti ini ya Dan hati-hati Jangan sampai kebalik ya Rasanya Biasanya orang lain Dibongkar Bautnya itu bisa ya Nah Dibongkar Bautnya itu Genting jadi Dipisahkan ya Nah ini ada orang yang Lewat ya Mungkin Ngambil Cangkul Untuk nyangkul Tuh Ini sudah mulai Mengkilap ya Biarin ya Atasnya yang Hitam Gak apa-apa Karena yang digunakan itu Yang Ujungnya Yang digunakan itu Ujungnya ya Ujung bawahnya Maksudnya Tuh Ini sudah mulai Kesat nih Kayaknya sudah Tajam ya Digunakan Sudah hampir selesai Kita coba ya Pada kain ya Yuk kita Kerumah lagi Nah sekarang Saya akan coba ya Pada kainnya tadi Akan coba ya Ternyata Wow Hasilnya bagus sekali Tuh Sangat tajam Sekali Yang digunakan Jadi untuk kalian Yang menonton video ini Jika ada yang Yang ditanyakan Dan sekitar Tentang Mengasah gunting Silahkan Jatuhi Di kolom komentar Dan terima kasih Sudah melihat videonya Satu pilihan Jangan lupa Subscribe Terima kasih Jangan lupa